Pemirsa mobil pickup yang terlibat tabrakan dengan truk terbakar hebat di Jalan Raya Bojonegoro, Nganjuk, Jawa Timur. Kebakaran diduga adanya percikan api yang menyambar bensin dari dalam mesin. Akibat kejadian ini lima orang mengalami luka-luka. Video amatir warga ini merekam detik-detik peristiwa kebakaran mobil pickup di Jalan Raya Bojonegoro, Nganjuk. Tepatnya di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kebupaten Bojonegoro. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut tak bisa berbuat banyak karena dikhawatirkan ada ledakan dari tank bensin. Amukan si jago merah pun akhirnya bisa dipadamkan setelah satu unit bersama empat orang petugas damkar Bojonegoro dikerahkan ke lokasi. Kepala Bidang Pengendalian Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Pemkap Bojonegoro, Sukirno mengatakan, Peristiwa yang berlangsung pada pagi hari ini berawal saat mobil pickup dengan nomor polisi AG9371PC dari arah timur Pecaban saat akan mendahului sepeda motor. Mobil kemudian menghantam truk yang datang dari arah berlawanan hingga menimbulkan percikan api. Akibat kejadian tersebut, lima orang mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Wahyu Tutuko Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Tibur, Deddy Madi, AI News melaporkan.